Komis Aguna mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Banten tahun 2024 pada sektor pajak kendaraan bermotor, kantor UPTD Samsat Cikokol kembali menggelar razia pajak. Razia dilaksanakan di Jalan Daan Mogot, Kota Tanggerang. Dalam razia didapati lebih dari 100 kendaraan menunggah pajak. Petugas gabungan dari Samsat Cikokol, Jasara Harja dan Kepolisian lalu lintas Polres Metro Tanggerang Kota kembali menggelar razia pajak kendaraan bermotor di Jalan Daan Mogot, Kota Tanggerang, Banten. Kekitan razia digelar selain untuk menyadarkan pengendara untuk taat pajak sekaligus mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2024 di sektor pajak kendaraan. Dalam razia pajak kali ini, petugas mendapati 118 pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang menunggak pajak. Kepada penunggak pajak, petugas memberikan kemudahan pembayaran dengan menyiapkan mobil samling. Salah satu pengendara merespon positif adanya razia tersebut. Jadi jarang melihat, STNK saya enggak tahu ini untuk lewat. Kelihat berapa lama, Pak? Ya kisaran berapa ya? 5-4 bulan. Tadi langsung proses pembayaran di sini atau gimana, Pak? Langsung di sini. Prosedurnya gimana, Pak, untuk pembayaran di sini? Pembayaran ya langsung aja, Pak. Dari sini langsung ke pembayaran. Pak, berapa, Pak? Koordinator pelaksana razia UPTD Samsat Cikokol Sri Rahayu mengatakan pengendara yang terjaring razia diberi kelonggaran waktu hingga 10 hari ke depan untuk melunasi pajak kendaraannya. Masyarakat untuk taat pajak yang jatuh tempe, yang masa berlakunya sudah mati. Agar bayar di tempat di armada samlingnya. Telah disediakan oleh kita. Kalau untuk sasaran sendiri, Bu? Sasaran kita adalah 100 pengendara yang sudah taat pajak. Kalau untuk sejauh ini para pengendara yang melintas langsung mau lakukan pembayaran pajak atau ada yang masih menunda, Bu? Rata-rata melakukan pembayaran langsung ke tempat ke armada samling. Rencananya, petugas akan kembali menggelar razia pajak kendaraan bermotor di jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Hakim Najili, Jawapos TV, Tangerang, Banten.